hai 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 hehehe si Romi ceritain ceritain ini cinta monyet dia pertama kali sama cowok India setelah ditentu tangan sama cowok cahaya itu dia gak mau cincin hanya dua hari loh hahaha only cash and we have also cash today hahaha kita juga bawa uang cash untuk isi bensin halo semua apa kabar namaste guys Assalamualaikum teman temanku dimanapun kalian berada but today we are on the way for belanja aku pengen makan ikan udah muyak aku makan ayam you wanna eat ikan iya ikan iya ikan iya ikan i go and do fishing no hahaha i see there is a pantai i go there pantai itu air genangan air pantai itu air genangan air di sini ada pantai jadi aku pengen bikin ikan patin asam pedas terus sama ikan goreng so you want to again by patin iyalah patin beli patin ya iya masak rumah kan hari kita or you want tuna tuna dari mana datangnya tuna pak i need to go to Indonesia first hahaha hahaha gak datang lagi kamu ke sini kan hahaha pergi Indonesia beli tuna kan dia kebalik lagi kesini ya jalan-jalan sukaran kita kamu jadi orang Indonesia aku jadi orang India iya iya kan mau dia si Romy pengen makan janggung bakar dia ingat dibalik kamu makan janggung bakar I want sama like balik tapi balik enak bumbunya disini dikasih garam aku pernah lihat oh trailer baby trailer iya dikasih garam apa garam-garam hitam iya try if this is maybe also same sama lah kenapa gak sama berapa 25 rupiah one two is 50 rupiah satu bijinya 5.000 yang murah siara sapi sapi di tengah jalan lah lihat di tengah jalan loh ini ampun sapi itulah gitu ha datuknya itu sapinya liur air multi keluar itu kenapa i don't know sakit bukan go and ask temenmu gak tanya lah go and ask to sapi kamu suka banget sama sapi ya what do you think this is sama like balik enggak Indonesia jabung itu paling enak manis pedes hmm let's see i think this is sama like balik gurih balik Indonesia juga gurih you never try ever ya tapi gue lihat let's let's see today oke oke disini pakai santan gak no 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 makanya beda di Indonesia pakai santan makanya gurih maybe this is difference only now nyamuk lah ya nyamuk because you are sweet now hmm nyamuk nyamuk lah udah mulai tapi kalau musim panas banget gak ada nyamuk gak ada lalat musim dingin banget nyamuk semalat juga gak ada they use salt with lemon orang India gini cara makannya ya jagung bakar dikasih jeruk dan garam see ah this is different than Indonesia you know i mean aku sudah tau pasti Indonesia lebih enak lah pake santan hey jagung jagung hee okeh cobala cobala and tell me this is same taste like the indonesian jagung what have any difference okeh mari kita coba bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim anak-anak don't say this is bad ya makanan tapi ya perbedaannya jauh banget lah dengan Indonesia itu sob lembut ada ada gurih-gurih manis pedas ini cuman rasanya rasa garam sama rasa jeruk nipis lembut gini see this is very beautiful more beautiful than my wife ini muka bini mu hitam ini this is your wife hitam you know my wife is putih dan but this is beautiful nah I love this nah nah habis kan 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 habis oke oke no man with this is had my childhood memory then this is a no problem with me you know I love you see see now makan apa apa this is a little bit you know a little bit a little bit apa this is hard ya du kan bilang aku childhood childhood listen to me I'm apa I expected abis kan out kalau nggak habiskan nggak boleh buang makanan buazir ya pahit dia ada kelamaan ininya maka jadi keras jagungnya kelamaan bakar kamu bilang enak banget tuh makan lah enak banget enak banget makanan Indonesia di dunia atau enggak walaupun jagung tetap aja enak Indonesia dari India di sini berbandingin ya memang nggak enak maaf ya keras jagungnya ada rasanya merasa garam sama sejuruh nipis itu indonesians and not no doubt Indonesia jagung is very mantul ya this is not even he 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 kalau jualan ini ada yang beli keras ya kan laksudnya ambang kerap tuh iyalah bisa dijual di Indonesia Mari memakan keras kayak gitu kalau kayak gini nih digiling orang jadinya di tepung mana kau habisin kamu habisin 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 enak-enak kamu kan habisin go home now kita jalan dulu ya kita belanja yuk hehehe and I find kau at least I got kau and I give this to kau hehehe hehehe 25 rupiah semuanya dimakannya loh pakai daging ininya tulang-tulangnya wah mantap anak dia makan 25 rupiah iya tapi syukur ya tapi syukur ya kubazir ah is okelah bye 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 thank you for finish this dimakan let's go lah baby now sebenarnya kamu tidak salah kenapa kamu bilang enak kalau kamu belum pernah pergi ke Indonesia ya kan belum pernah makan jagung Indonesia ini pasti enak jadinya kan that's why karena kamu sudah pernah makan jagung Indonesia jadi makanya ini jadi enggak enak actually this is true 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 jadinya kan kamu compare wuih jadinya enak loh kok ini beda kalau kamu sebelumnya biasanya makan yang ini kan that's why i don't feel this is tasty because i try that one that one is very mantul and this is front of Indonesia jagung this is zero you know waktu kamu belum pernah ke Indonesia kamu kan selalu makan jagung enak kan that time i feel good now dulu dia makan enak kan karena dia belum pernah ke Indonesia setelah pergi ke Indonesia karena kata jadi enak i don't feel this is enak only that cow feel this is enak let's go itukan menang satu poin kita Indonesia ya yes Indonesia win today udahlah cepat ayo go lah forever we all i remember you let go lah apa kamu bahasa Indonesia diusahin let go lah apa kamu let go lah because we only relate and let go lah go lah let lah we let lah go lah apa kamu bahasanya rusak i wonder my do one thing jump in rumah papa rome lagi nanam kunyit yang kemarin lupa ya you don't know how can nah maya karla no no i know why not know but and utara hold jasa down karna nah sukur na you understand your hand i don't want to do like this aku bilang masukin tanganmu pakai plastik congel pakai tanganmu tanahnya pak sorry kayak gitu berapa lama siapnya papa rome malam-malam menanam lihat lah saya kemakan sama istrinya kan why you do like this because of you you see me then i need to do this lihat lah sayang istri dia ditanamnya kunyit yang kemarin tuh tangan kamu dingin gak mommy yang hidup itu cepat-cepat hidup ya kalau mommy yang nanam daddy gak tau kamu with my head also good you see gak tau lah you see you tomorrow air kasih air sedikit halo teman-teman semua sekarang kita sudah di dapur jadi hari ini kita akan masak menu menu rumahan jadi kita akan bikin ikan goreng sama cocolan sambal kecap dan kita akan bikin ikan asam pedas ikan patin ya sayurnya sayur tumis tumis si buncis ya aku punya buncis hari ini yuk kita lihat bumbunya apa aja mari untuk bumbu asam pedas ya kita ada bawang merah terus ada serai lengkuas jahe ada daun jeruk cabai tomat ada bawang putih ada ini bubuk cabai untuk warna aja ya biar merah nanti terus ada asam jawa perbumbuan ada kunyit garam kaldu ayam dan gula ikannya kita ada ikan patin ya ini lebih dari sekilo ini nanti akan tumis buncis ya mari kita mulai untuk masak yuk kita panasin minyaknya dulu ya untuk menumis si asam padeh kita bikin untuk bumbu asam pedasnya dulu ya bawang masuk ini sudah kosong air sedikit ya sekarang kita masukin bawang putih kita masukin cabai kita potong jahe aku gak punya kemiri ya jadi kita gak pake kemiri pake yang ada saja sekarang kita pergi giling ya ini ya guys tuh sekarang kita tumis sekarang ini masakan masakan orang padang ya sampah deh sekarang kita kasih garam ya ikannya kita goreng separoh dan kita si asam pedas separoh goreng ya pasti sedikit taburan tepung ya biar gak muncrat soalnya ini ikan patin muncrat terus mari kita goreng ini serem loh muncratan tuh penuh perjuangan muncratan sekarang kita geprek serenya ya kita geprek sih lengkuas hei mari kita masukkan ke sini masuk ya tumis tumis ini cabai merah bubuk untuk pewarna ya dia gak pedas ya sekarang kita masukin masuk garam kunyit hei sekarang kita masukin kaldu ayam ya kaldu ayam aduk dengan warna merah ini jadi cantik nanti dia bagus kan matanya langsung merah sekarang kita masukin ikannya masuklah kau berenang disitu ya masuk masuk semua mari kita masukin air ya masuklah di kau kuah asam pade bisa diminum enak ya kan sekarang kita angkat ya ikannya udah digoreng biar gak terlalu keras cepet langkatnya ya ini ikan patin banyak mengandung minyak ya lihat asam pedasnya merah banget ya ini takutnya aku pedas loh ini gimana mereka makan kalau aku pedas anak-anak kita mau menumis buncis ya panas sudah mau ready ya buncisnya kita tambah garam lagi ya aku mau kasih sedikit gula aduklah jangan sampai hancur ikannya ya sekarang kita mau kasih asam jawa he biar dia seger disini gak ada asam kandis sayangnya gak beli minyak mulu cemplungin beli minyak mulu kan sedap ini sekarang kita mau cemplungin tomat he masuklah di kau hmm cemplung tomat hari ini mahal ya sekilonya 16 ribu biasanya cuma 8 ribu sekilo naik dua kali lipat ini udah mateng ya sekarang kita pindahkan jadi dia ada air-airnya sedikit ya biar gak kering ikan gorengnya tinggal segini dimakanin pak Romy ya udah ikannya sedikit dimakannya pula lihat kan ada yang nyolong ikan lagi udah jelas ikannya sedikit dari tadi dia ngungnya terus di dapur si Romy kan kesukaannya ikan goreng ya pakai coco lah di ikan goreng belum selesai dimakanin ya kan apa gak gemoy dia ya kan nanti di meja belum lagi tuh pak lihat ya ampun pak pak insaplah kerjanya makan terus katanya aku yang tukang makan abis ikanku abis you cooking for it nanti di meja gak ada lagi dong ini ikannya sudah ready sekarang kita ongkot merah menyala abangku ikan batinnya lama banak oh ha wis menggiurkan ada kepalanya ini kepalanya kesukaan Romy kan do you like nah head yes baby makanlah kepalanya tuh satu orang di aku dapat dua ikan terus nanti ada ikan goreng juga kan oke 15 hai hai lebih canas my Hai para Tare adek nasıl Hey kami 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 aku despite ini sini atuh atuh itu will sing top-top bill kultup listen to me hari ini kita makan menu rumah Han ini menu rumah orang Indonesia ada sayur ada ikan aku mau ngapur tadi aku mau lagi aku mau now I want this total di Angel gak suka ikan goreng dia hanya lebih suka ikan kuah karena I remember jagung ya 2525 rupiah based you know this is big amount 25.000 pun apalah kamu 25 rupiah cuman 5.000 Pak banyak banyak bawangnya 25 toffees for 25 rupiah so I only one jagung in 25 rupiah you 25 eh eh makan cepat banyak omong kalau bapak anak bapak berdua sama aja jadi kamu makan beri too much spoon in the face cobalah Mari kita mulai makan bismillahirrahmanirrahim pedas sama rumah-rumah-rumah makanan masakan 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 pedas who's the but you you can add somebas on top of wanna man forever ini sudah cukup? ini sudah cukup? sebenarnya? tidak saya pikir banyak ini sudah cukup ini sudah cukup kalau kamu berikan lebih banyak adil ini sudah cukup adil ini ini sudah cukup? ini sudah cukup ini adalah suara 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 tidak, ini sudah cukup kuahnya dikit saja makannya posisi dari mana? di seluruh Indonesia? di seluruh Indonesia ada masakan ini kan masukan rumahan ada tumis buncis, ikan goreng sambal kecap asam pade, asam bersih dari Padang warnanya daya indres ya merah merona menyalak abang enak banget ikan goreng sama sambal kecap mantul bentar lagi di Vianci ulang tahun 60 negas 60 negas karena itu sangat buruk untuk saya oh ya tidak, tidak ya di Vianci bentar lagi ulang tahun ya nanti kita bikin vlognya juga kemana kita di Vianci? selamat pagi selamat pagi di rumah di restoran di Vianci kamu bilang ini pedas tapi kamu lihat kamu sudah habis ini bagus ini tasty? ya bagaimana kamu? semuanya? semuanya habis kering aku kenjang guys kenjang sangat mantul ikannya habis ini bagus untuk kamu yang bagus yang mana? yang mana? ayam 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 ikan yang sama sudah jadi kocok sekarang ikan akan menjadi gomong tapi kita makan gomong dan bukan gomong kita makan gomong kita makan gomong kamu dengar kisah cinta saya ceritain ini cinta monyet dia pertama kali sama cowok India mau ceritain gak cerita cerita lah cerita lah no way kelas berapa kamu eh kelas berapa waktu kamu sekolah kelas berapa i don't know maybe i'm in 5th kelas waaah kelas 5 udah jatuh cinta ya ampun cepet banget kok pacaran only 5 kelas you going to have girlfriend you like someone angel udah kelas SMP belum punya pacar aku bilang playboy jadi dia itu kan suka-suka sama cewek waktu kelas 5 SD ya sama tetangga lama dekat rumah dia tuh mukanya kayak orang-orang Nepal gitu kayak jenis ini kayak aku katanya kayak Nepal ya tapi si papa Om ini takut menyampaikan kalau dia itu suka nggak pede dia jadi gimana setiap cewek terlewat ya rencana aku bilang hari ini aku bilang hari ini akhirnya cewek terlewat aja cuma tengah ngeliat besok aku bilang lagi besok oh besok nunggu lagi at night your mommy beat me besok bilang lagi lewat lagi enggak bilang lagi ya udah because datenem skirna udah tuh ya pura-pura kerumahnya apa minjam apa minjam roll skill ya minjam menggaris pura-pura kerumahnya itu minjam menggaris dedikasi penggaris dikasih penggaris jadi tapi biar kesentuh tangannya gitu loh hahaha udah tuh apa your hand not most today no no setelah ditentuh tangan sama cewek itu ya nggak mau cucu tangannya dua hari loh cinta-tangannya katanya gara-gara dicek pek dipegang cek itu kena penggariskan ya ampun Pak segitunya udah tuh kamu nelfon dia aku langkol jangan pakai lain-lain gitu kan dia nelfon ke rumahnya itu how you call you call you call then you only listen my line nah jadi telepon cuma dengerin dia jadi kecetuh halo halo happy dengan suaranya wah ha 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 happy ini air on the herboy some time I give the cinta monyet kelas lima SD ampun ampun kelas-kelas lima itu starting till I'm plus two sampai SMA dia suka wajibnya cinta pertama tapi nggak dapet ya tapi dia nggak dapet ceweknya kemana ceweknya sekarang I don't know married man I think because I don't know orang Nepal because yesterday we go to home now I'm my old home there is this home Oh tetanggaan kan sebelah-sebelahnya rumah mereka Oh anak aku idol aku ternyata this is my love story for all time dari mulai SM kelas lima SD bisa pacaran ya if that is story so what is with you with you is more good story nah oh with her I have a good love story big love story that is only just just small love story this is a big love story right with her with her is almost no no it's not less hahaha guys jadi untuk video ini cukup sampai dulu ya terima kasih sudah nonton mohon maaf bisa sering kata dalam video kami dan terima kasih banyak untuk hari ini kita makan yang sederhana kanan tapi enak banget ya silahkan angel jangan lupa di like komen dan di share video kami dan jangan lupa untuk di subscribe sampai ketemu lagi bye thank you for watching